Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rio Rio Hasbot Lover Selamat datang kembali di Rio Rio Hasbot Channel Oke, kita mulai dari Liga 3 dulu Kami akan jelaskan buat yang minta kami ngejelasin Kenapa sih di Liga 3 khususnya di pertandingan antara persedikap kediri lawan PSIKA Klaten ini Bisa terjadi keributan sampai mukulin wasit Ya ini sih balik lagi ke kinerja wasit dan juga mental para pemain yang berlaku Pemain persedikap kediri ini tuh kebanyakan guling-guling Ulur-ulur waktu terus Ini kalau dihitung ya selama 90 menit itu Waktu yang kebuang untuk ulur-ulur waktu dan guling-guling itu Kalau di total bisa nyampe 15 menitan loh ya Lah masa kok dari segitu banyaknya waktu yang kebuang Wasit cuma ngasih injur time 2 menit aja Ini kan lucu Jadi intinya disini tuh semuanya salah Pihak pemainnya pun mentalnya mental tempe Kebanyakan guling-guling dan juga ulur-ulur waktu Perangkat pertandingannya pun demikian Jadi ya semuanya cocok lah Makanya wajar kalau banyak terjadi keributan di Liga 3 Disini aja bisa kelihatan ya Bobroknya sepak bola kita Nah banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Liga Indonesia Ya baik itu kerisuhan supporter Pemindahan stadion Perubahan jadwal pertandingan Pertandingan diundur dan lain-lain Apakah itu tanggung jawab PSSI? Apakah PSSI bisa disalahkan atas hal ini? Jawabannya tidak Sebab Liga itu bukan urusannya PSSI PSSI itu cuma menaungi dan memberikan izin aja Sementara yang menjalankan Liga itu yaitu urusannya operator Yaitu LIB LIB ini yang bikin aturan terus minta izin ke PSSI gitu Kalau soal venue, sistem dan juga undang-undang atau peraturan-peraturan Liga Itu semuanya LIB yang urus Seperti contoh kemarin nih Champion Series ditunda Yang katanya sih alasannya karena timnas U23 belum pulang Apakah itu perintah dari PSSI? Kan bukan PSSI mah masa bodoh Yang penting klub udah lepas pemain ke timnas Liga mau jalan apa? Enggak ya itu seserah LIB LIB yang ngurusin Kok PSSI kayak gitu? Seolah nggak peduli sama Liga Ya emang kayak gitu peraturannya Di negara manapun sama Untuk yang menjalankan Liga itu Bukan PSSI atau bukan federasi Tapi operator sebuah kompetisi Tapi sebagai catatan LIB atau operator nggak bisa nyeting Liga Nggak bisa nyeting skor Pertandingan Anu Harus tim Anu yang menang Terus di Liga Anu atau di musim ini Tim Anu yang harus juara Itu nggak boleh Operator itu cuma menjalankan Liga aja Nggak boleh ikut-ikutan nentuin siapa yang akan jadi juara Itu nggak boleh Tapi kan faktanya operator Liga kita ini aneh Banyak justru kejadian-kejadian justru LIB lah yang ngatur Contoh nih soal stadion aja Kan kebanyakan LIB yang nentuin Tim Anu pengen main di tim Anu Nggak boleh Lu harus main di tim Anu Kan itu nggak boleh Contoh Pertandingan Anu Kami pindahkan Karena hal-hal Anu Itu kan nggak boleh Yang nunjuk stadion itu Adalah klub Klub misalnya nih Pengen main di stadion Anu Dan dia ngirim nih ke LIB LIB Saya mau main di stadion Anu Kami udah minta izin Sama pihak pengelola stadion Udah minta izin Sama pihak Polri Dan dikasih izin LIB itu cuma bilang Oke silahkan Itu aja kok Nggak ada istilahnya ngatur Oh nggak boleh Lu harus main di stadion Anu Itu nggak bisa kayak gitu Tapi kan faktanya Di Indonesia Sebuah operator liga itu Justru malah yang berkuasa Ngatur-ngatur liga Ngatur-ngatur skor Ngatur-ngatur venue pertandingan Ngerubah-rubah jadwal Nunda-nunda pertandingan Padahal kan belum tentu Hal-hal yang mereka lakukan itu Disetujui oleh pihak-pihak klub Yang bersangkutan Makanya kemarin banyak banget Berseliwuran Ini banyak yang minta LIB ini dibubarkan Dan diganti dengan operator lain Apa bisa? Sebenarnya sih bisa Asal semuanya mau dibenahi LIB atau operator ini Ditunjuklah pihak asing Yang tanpa ada embel-embel klub Dan jadikanlah sepak bola Indonesia ini Sepak bola murni industri Itu baru bisa Tapi kan dikitama Susah buat ngebubarin LIB Sebab katanya LIB ini tuh Milik klub dibentuk oleh klub Meskipun faktanya Isinya orang-orang LIB ini Sebagian klub aja Ya kalau kita mau contoh Itu kita contoh aja Di Bandung Premier League Yang dibikin oleh Doni Setiabudi Apa pernah kedengaran Ada masalah di BPL Apa pernah ada kedengaran Yang namanya klub ini Nunggak gaji Ataupun masalah transfer Nggak ada Karena semuanya itu Dijalankan secara profesional Meskipun ini sekelasnya Cuma Bandung atau Jawa Barat Tapi sistemnya udah modern loh Farada Wasit pun berlesensi Terus juga Pembagian jatah pun adil Jadi nggak ada yang bisa Main mata Itu kan lebih bagus menurut kami Nah makanya Kalau operator Liga 1 ini Dibikin seperti BPL Kemar di Bandung itu ya Mungkin Liga kita ini Akan lebih maju Akan jadi Liga yang Industri dan profesional Makanya Kalau nanti ada wacana Untuk membubarkan LIB Demi sepak bola Indonesia Yang lebih maju Kami sih menyarankan Coba deh pakai operator Yang dipakai BPL Ya gimana menurut kalian Lanjut kita ke berita klub ya Ini juga lagi rame nih Soal isu atau rumor Kalau Rizky Rido ini Katanya Kalau Persebaya mau mulangin Rido Dari Persija Ini Persebaya harus Barter nih Sama Bruno Moreira Dan Hernando Ari Nah Ini kami tegaskan Berita ini cuma rumor Loh ya Terus gimana sih Kronologinya kok Sampai ada rumor Kayak gini Jadi gini Ada isu yang beredar Katanya Persebaya ini kan Ngotot nih Mau mulangin Rido Ke Persebaya Tapi Kalau Persebaya mau Dapatin Rido Balik lagi Nah Persebaya Harus ngelepas Bruno Moreira Dan Hernando Ari Ke Persija Alias Barter Atau Persebaya boleh Ambil Rido Tapi Persebaya harus bayar nih Sekitar 10 sampai 14 miliar Itu rumornya Loh ya Tapi setelah kami Crosscheck Ke pihak Persebaya Maupun ke pihak Persija Nggak ada tuh Wacana atau Rencana Yang kayak gitu ya Yang ada itu Persebaya memang Berniat ingin Ngebalikin Rido Ke Persebaya Tapi itu pun Kalau memungkinkan Dan kalau Persijanya Melepas Persija sendiri Tidak melarang Rido Ini pulang Ke Persebaya Kalau memang Sesuai dengan Transfer Soal berapa Harganya Yaitu Bisa dilihat Ajalah Harga Rido Ini berapa Sekarang kan Rido Ini Harganya 6,9 miliar Kontraknya Masih ada 2 tahun Lagi Di Persija Ya dikali 2 Aja 6,9 miliar Atau 7 miliar Kita buletin Dikali 2 Ya bener 14 miliar Jadi untuk berita Soal Barteran nih Katanya Persija Minta barter Rizky Rido Dengan Hernando Ari Dan Bruno Moreira Itu kami pastikan Cuma sebatas Rumor aja Tapi Emang agak susah Buat Persebaya Maupun klub lain Untuk bisa Mendapatkan Rido Sebab harga Rido Ini kan Naik 100% Kontrak Rido Pun masih panjang Di Persija Jadi emang Harus mikir-mikir Dua kali Klub manapun Buat mendapatkan Rizky Rido Tapi bukan berarti Rido ini Tidak bisa keluar Dari Persija Ya bisa aja Kalau Rizky Rido Mau memutuskan Kontrak Dengan Persija Tapi ya itu Rido yang tekor Sebab Rido yang Harus bayar Ke Persija Paham ya Nah ini juga Alasan kenapa Kemarin Persib itu Masih mikir-mikir Buat mendatangkan Rizky Rido Sebab ya itu Harganya Cuy Tidak murah 14 miliar Itu bukan duit Sedikit Untuk pemain lokal Ngedatanginnya Dengan harga 14 miliar Klub pun Pasti mikir Dua kali Nah makanya Sudah jelas ya Disini Lanjut ya Ini juga pernah Kami bahas Ini soal Ex-pemain Persib Bandung Milik JDT Levy Madinda Yang katanya Lagi diincar Klub Klub Liga Satu Loh ya Kami pernah Bahas Soal ini Dan waktu itu Banyak banget Yang komentar Dan bilang Kami Ah sok Tau Loh Nah tuh Lihat sendiri Akun Serdadu Merah Putih Aja Udah posting Kayak gitu Kok Dan kembali Kami katakan Levy Madinda Memang Tengah Diincar Sejumlah Klub Liga Satu Seperti Malut United Bali United Dewa United Madura United Dan lain-lain Tapi Yaitu Klub Liga Satu Itu Mungkin Cuma Bisa Minjam Levy Aja Sebab Levy Ini Baru Aja Memperpanjang Kontrak Di JDT Sampai 2025 Apalagi Dengan Opsi Perpanjangan Satu Tahun Ya Kalau Klub Klub Liga Satu Memang Serius Buat Mendapatkan Levy Madinda Secara Menebus Ya Ya Siapin Aja Duit Kurang Lebih 17 Miliar Meskipun Tapi Gaji Levy Dan Nilai Kontrak Levy Di JDT Itu Ternyata Lebih Tinggi Dibandingkan Harga Pasarannya Jadi Kita Tunggu Apakah Ada Tim Liga Satu Yang Bisa Mendapatkan Levy Secara Pinjaman Atau Mungkin Secara Transfer Intinya Gini Buat Yang Masih Kurang Paham Soal Transfer Sama Kami Tidak Terlalu Memahami Soal Sistem Transfer Pemain Tapi Yang Penting Kami Sudah Perang Ngerasain Yang Namanya Transfer Yang Namanya Transfer Pemain Sepak Bola Itu Tidak Segampang Yang Dibayangin Contoh Misalnya Harga Pemain Sekian Tapi Ketika Diteransfer Tidak Mungkin Jadi Segitu Misalnya Harga Pemain Itu Satu Milyar Tapi Kalau Diteransfer Belum Tentu Menjadi Satu Milyar Apalagi Pemain Tersebut Masih Ada Kontrak Di Klub Sebelumnya Bisa Ajakan Yang Tadinya Satu Milyar Bisa Menjadi Empat Atau Lima Milyar Sebab Dalam Sepak Bola Itu Di Pemain Itu Ada Yang Namanya Klausul Kontrak Ada Namanya Klausul Gaji Ada Namanya Klausul Tanggungan Ada Yang Namanya Klausul Pelepasan Ada Yang Namanya Klausul Perpanjangan Dan Ada Yang Namanya Agen Pemain Nah Makanya Itu Kalau Pemain Itu Harganya Satu Milyar Kalau Ditambahkan Dengan Embel Embel Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Bisa Jadi 6 Sampai 7 Milyaran Nah Bayangin Kalau Harga Pemain Itu 6 Milyar Kan Bisa Jadi Sampai Sampai 36 Milyar Kalau Begitu Kan Kecuali Pemain Tersebut Memang Statusnya Bebas Transfer Itu Urusannya Cuma Ke Agen Pemain Aja Di sini Kita Sama Sama Belajarlah Soal Transfer Transfer Sepak Bola Tapi Dengan Catatan Di Liga Wakanda Setau Kami Soal Transfer Masih Kental Dengan Orang Dalam Alias Bisa Diatur Segala Sesuatu Yang Resmi Di Liga Wakanda Sangat Minim Akan Menjadi Realita Contoh Gini Aja Harganya 3 Milyar Tapi Karena Ada Orang Dalam Klub Bisa Mendapatkan Dengan Harga 1 Milyar Karena Di Indonesia Segala Sesuatu Bisa Dipermainkan Buktinya Aja Persija Kena Sanksi PSM Kena Sanksi Soal Transfer Semua Jadi Klub Yang Kena Sanksi Registration Band Itu Kebanyakan Karena Masalah Transfer Karena Ada Kongkalikong Antara Pihak Klub Dengan Pihak Agen Pemain Ketika Si Pemainnya Itu Merasa Dicurangi Akhirnya Laporan Ke FIFA Ujung Ujung Kena Sanksi Paham Ya Dari Persib Bandung Ini Juga Banyak Yang Nanya Bang Siapa Pengganti Febri Di Persib Bang Febri Gimana Nasib Bang Febri Dilepas Dan Pertanyaan Pertanyaan Lain Kan Kami Udah Bilang Nikmatin Aja Rumornya Gak Usah Dibawa Serius Febri Emang Lagi Gencar Diisukan Akan Tinggalkan Persib Ada Yang Bilang Akan Ke Persija Ada Yang Bilang Akan Ke Dewa United Ada Yang Bilang Akan Ke Bali United Dan Lain Lain Dan Itu Semua Gak Salah Dan Benar Juga Febri Emang Lagi Diincar Sejumlah Klub Liga 1 Termasuk PSS Leman Kenapa Febri Ini Diincar Sebab Faktanya Meskipun Febri Ini Musim Ini Jarang Dimainkan Tapi Di Beberapa Laga Terakhir Febri Ini Menunjukkan Peningkatan Yang Signifikan Cuma Kan Yang Jadi Permasalahan Adalah Apakah Ada Klub Liga 1 Yang Mau Nebus Pemain Yang Kontrak Masih Panjang Kontrak Febri Kan Sampai 2026 Harga Febri Emang Turun Dari Yang Tadinya Ada 2 Tahun Lagi Di Persib Yang Tadinya 3 Milyar Pun Ini Bisa Nyampe 16 Milyar Apakah Ada Tim Liga 1 Yang Mau Keluarkan Duit Segitu Untuk Satu Orang Pemain Lokal Kan Itu Yang Menurut Kami Kalaupun Nantinya Febri Ini Musim Depan Keluar Dari Persib Mungkin Ini Kasusnya Sama Dengan Gian Zola Dipinjemin Dulu Sampai Habis Kontrak Baru Ditebus Tapi Kan Ini Balik Lagi Belum Tentu Juga Boyan Hodak Mau Ngelepas Febri Kenapa Demikian Hodak Pasti Mikir Dua Kali Iya Kalau Lepas Febri Terus Dapat Gantinya Yang Sepadan Kalau Enggak Siapa Yang Bisa Sepadan Dengan Febri Rian Kurnia Edo Febri Ansa Apa Sepadan Dengan Febri Menurut Kami Justru Masih Dibawa Fret Butuan Apalagi Orang Kayak Febri Persib Ini Pasti Mikir Dua Kali Untuk Ngelepas Pemain Karena Persib Itu Selalu Sulit Buat Dapetin Pemain Dan Daripada Ngelepas Pemain Tapi Enggak Dapat Menggantinya Yang Sepadan Yang Mending Dipertahankan Kecuali Emang Si Febri Ini Yang Pengen Keluar Atau Pengen Dipinjamkan Itu Beda Cerita Faham Ya Untuk Febri Ini Kita Lihat Aja Musim Depan Tapi Kalau Tebakan Kami Akan Tetap Di Persib